semuanya balik lagi sama gwenggame jadi ya gua bakal lanjutin nakedmatch dan ya balik dengan akun ini seperti yang kalian minta ya masih tidak ada scorer masih ngandelin subasa doang ya untungnya keepernya muler sih jadi bisa seharusnya ini walaupun ya pastinya ini susah tapi ya sudah mau gimana lagi ya kita bawa enjur saja Oke ya Oke gua yang kickoff kickoff di gua disini Apakah mau gambling kembang deh sini oke Zaki tolong Zaki tolong ya beginilah hehehe hehehe Zaki Zaki blok skillmu mana bodoh 60% sih cuman ya kalau nyala kan bagus gitu loh dan telat gua membindahinnya cuy eh kemandu du 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 ini Hai gambling banget sih memang cuman ya berharapnya kan ini berharapnya akan keblok ya eh 60% sih Hai sutra-sutra-sutra Oke dia masih kena racun ya jadi harusnya Ken bisa tapi ya kalau air vintage dan juga ada RNG segala macem bisa gul bisa gul bisa gul bisa gul bisa gul bisa gul bisa gitu kan apalagi ya hehehe menjelek lawan akun meta dengan siranya dia sangat mungkin ke banget gul Hai ternyata tidak Oke ya Pesu Basah Michael oke bola ke dia mantap sekali terus aja langsung di shoot saja Oke ya di sudah tidak peduli sepertinya karena akunya meta ya jadi wah ini disudah di jauh jebol ya Renji bro kan sama juga pengetah bro Hai terlenggak hehehe tak mungkin hari terlalu hai 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 ya pakai mansu utama lah hemat-hemat stamina 20% gol ini ada nih gol nih lihat nih ya kan gol niche Oh enggak tumben ini gol guys kayak begitu hehehe Oke subasa gue disitu gitu oke kena khasnya nice Hai itu yang terpenting ya lowball Oke gas langsung aja yolo aja eh momentum ini lumayan sih 500 ya tapi ini lagi dapat total lain juga jadi gas aja petau lewat ya kan Hai apa-apa tahu lewat Hai mantap di toel mantap ya enggak gue lah kalau di toel bro dia kan masih ada pasif kan mulai harus jadi enggak gol sih mantap tuh i RNG akun bagus sama akun jelek tuh jauh bro soalnya bro jelas itu bro Oke kita lihat dia akan kemana Hai rezeki bakal tetap sih posisinya sih dia enggak mungkin gue pindahin Hai website oke oke terus ah Hai tar ya Oh I see something kan kan ini udah habis juga stamina-nya kan tinggal berharap jangan di di blok pasirnya aja kalau di blok pasirnya ya percuma nah nice kita ke sini ya guys ya sini nih yuk sama namanya eh Berto ya lari ya lari ya Berto ya tolong ya lari ya karena kalau itu di blok pasirnya ya percuma gua mau ngapain juga nggak akan bisa oke lari Berto lewat lewat juga harusnya pasnya tol mantap sekali oke 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 nice one ah Hai ngomong gua bakal trip dulu ya guys ya hai 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 oke hai oke Hai nah habis itu gua mau dulu Hai ya harus nyaman sih kesini deh gua kenapa nggak nyalain full power dulu ya karena takutnya gini takutnya gua gagal gua gagal skenario nya gagal jadinya gua malah buang full power gitu loh ini gua berharap lekelnya kena juga sih Hai nah suramin dan subasanya ngambil bola kalau subasanya ngambil bola nah barulah kita full power nah langsung shoot aja gas kita pakai ground shoot aja gambling lowball terlalu ribet Astagfirullah tim green screen ah banget shoot lho green screen gua bener-bener udah nggak dibualkan mainin akun ini kayaknya ya yaudahlah ya kita tunggulah ada gua tunggu sampai quit match dan ngomong sebentar jadi ini gua baru buka gamenya well sebenarnya buka kedua ya karena gua kebiasaan sih ini kebiasaan gara-gara sering green screen ya gua buka pertama kali itu biasanya gua mau ngapain aja biasanya kena-kena green screen mau nge-gacha mau apa ngotang-ngotang-ngotang tim dulu biar pasti yang mau mainin yang mana habis itu gua keluar lagi gua tutup aplikasinya gua buka lagi dan pada saat itu baru gua mainin beneran mau itu liga mau apapun itu segala macem gitu dan ya ternyata tetap saja percuma jadi kita akan lanjutkan ke next match saja let's go oke sudah di next match dan langsung ketemu tim meta ya ini dipernyekin saya pasti eh dan ini susah gitu loh tadi padahal kita masih punya kesempatan scoring gitu kan yang ini kesempatan scoringnya kecil kita kebobolanya gede mantep kan pakai Zino pula berat-berat-berat-berat emang berat sekali ya oke Zaki bakal gua ha ha ngapain out nah ngapain out dia yaudah kita akan lanjutkan ke next match ya kalian dah dulu nih DB DB belum gua ambil sama sekali karena memang gua udah males main akun ini sebenernya cuman buat kalian ya kan ya naik lagi ke SS3 ya kita lanjutkan ke next match saja let's go oke ketemu tim meta langsung lagi kalau apa santai kalah menang berdua matnya aku udah gak peduli saya keepernya Ken pastinya karena dia bawa Misaki ya jarang banget eh kalau Sultan ya apalagi flag Jepang gini biasanya flag Jepang Sultan cuy dan dia waduh di tim tim yang cukup ngeselin ya karena ini Soda dan juga Matsu cuy jadi AI nya 40% gua sebenarnya juga itu hitungannya ya tapi enggak sebegitnya gede gitu lah oke Matsuyama disini oke oh nice Zaki that was nice ke ke sini lewat dong kesempatan satu-satunya ini mungkin bahkan ya karena ke depannya belum tentu ada dapet kesempatan lagi guys ini Zaki bakal gua pindahin sih pastinya ya ke ini cuy ke ke yang seluruh sanita ya guys telat telat my bad sorry Dribble dulu maybe bahkan dribble pun gak kuat guys ini sih lu 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 mantep sekali ya ya udah lah ya ini kita anggap saja RNG wajar ah just to intercept night i don't know i'm not sure about it but ya just try coba aja ya nggak ketarik ya ternyata kalau gua critical sih ketarik sih cuman ya sudah sudah nggak apa-apa dia punya nyita cuy masalahnya sih bahaya banget oke ini harusnya akai kuat sih kan start juga menang belum lagi ditambah IM kan ya kita amankan bola kah kalau dia ngeshoot nggak masalah nggak sih ya kalau dia ngeshoot ya udah gitu loh maksud gua kalau dia ngeshoot ya dia malah buang stamina kan gitu loh slated B gitu loh dan karena di luar kotak kan dapet tambahan stat juga uh kena banget sama Misugi oke oke antum aduh kayak di block skill sama ini ya nih sawada itu skillsetnya lengkap kok guys kalian tinggal lengkapin aja oke nice gila ngeri ya karena kalau salah tebak itu bakal counter attack cepet banget dan Hyuga nya lagi nyala maksud gua Hyuga nya lagi hidup gitu loh nggak lagi ke stun kalau Hyuga nya lagi ke stun sih gua mungkin nggak akan masalah ya tapi Hyuga nya nggak ke stun cuy itu bakal fatal banget ke tim gua oke oke huh this is super hard man hehehe i don't know maybe kesini gua berharap ke stun si Misugi nya terus Tsubasa nya ngambil bola harusnya iya sih let's see oke oke nice menit 3-2 ee kita menang buff ya 2% jadi harusnya Tsubasa masih bisa ngegoolin ee walaupun tanpa hotline maupun inspire ya kalau kita kalah buff itu Tsubasa Tsubasa harus inspire atau hotline sih rainbow pula oke harusnya ini aman kita amankan satu goal dulu karena musuh untuk nge counter ini gampang banget guys kita harus ingat itu musuh nge counter kita ini gampang banget oke kalau kita nggak kalau critical goal kayaknya masih menang cuman selisihnya tipis kayaknya tipis banget dan ya untung mas mas gua critical goal tuh critical yang sama ya kan kan musuh dapet critical goal kan yah oke dapet goal lumayan oke ini salah gua gua harusnya pindahin sih tadi karena dia wancu pun ini lewat ya nih akai kena minus pula astaga ini lewat sih oh dia passing oke hmm kita lihat kemana dia yep exactly nggak kuat oh ke situ oke bagus sih gua jadi jujur ya gua pengen pindahin izawa ke samping sebenernya cuy aduh bangke ini bangke sih sumpah oh iya gua baru inget ya akai itu wj ya sumpah oke yang penting diambil akai guys hehehe dia masih ada nita sih sebenernya tapi ya udahlah oh nggak diambil oke oke maksu just take it harusnya udah oke dia out ya ya udah hehehe oke ya gua bakal lanjut ke next match lagi karena ini masih bener banget sih videonya hehehe ya dia padahal masih bisa menang menang banget sih i don't know guys shot ya oke kita akan lanjutkan ke next match let's go oke kita akan lanjutkan dan ya ketemu Misaki Misaki everywhere hehehe hehehe cuman kalo kalian pengen tau gua udah gacha multi kan multi itu dapetnya SSR debut dan pas gua keteng pas gua keteng justru dapet steen bangke oke oh iya lupa pindahin crush hehehe dia nggak punya passing hehehe dia ngapain ngepacapin sama ini selemah-lemahnya Misaki tuh nggak selemah itu bro hehehe what the hell are you doing man hmm dia udah clear sih tapi iya just to intercept siapa tau dia ngepas dia dribble oke yushimada mantap sekali lumayan ngoreng stamina dia juga coy oke hmm maybe i don't know bisa salah banget sih ini tapi ya exactly betul berarti dia double dribble subasa kenapa nggak gua pake skillnya ya seperti yang kalian tau ya shooter gua cuman subasa kalo gua pake skillnya dia sekarang inspire nya ilang dan dia dapet critical mantap sekali mantap jadi menang sih kalkulasinya kalian bisa lihat kalkulasinya tuh kalo dia nggak dapet critical kakek kita masih bisa menang sih hehehe bangsat emang ya ini dia wancur lah bangsat bener-bener hehehe 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 mampus gantian lah ya ya percuma sih gantian kalo bolanya dikasih musuh lagi hehehe hehehe cuma gantian kayak gitu ngapain mending bolanya langsung ke musuh aja biarin aja lewat goal juga gitu sama aja hehehe yaudah of course of course is goal hehehe emang mau apa lagi kalo bukan goal dan misakinya ada tenacity kan makanya dia santai aja ngeset dari si sawada kan hehehe fuck shit man udah udah enak banget tadi tuh udah lah ya harusnya kalo akai kena tadi tuh kita masih bisa ngalirin bola dengan cukup nyaman gitu loh maksud gua ya ya sini mercap aja hmm asing harusnya gua bypass kesini sih tadi tapi ya telat dan ini pasti dia pasti dia gak mau ngambil esiko untuk ngambil pake Misaki yakinlah walaupun harus habis stamina nya dia range oke I'll take that dribble I don't know I'm not sure about it gak yakin sih dia kemungkinan tackle sih tapi ya coba aja dribble ya kan bener kebanyakan orang ketemu Roberto tuh tackle ya sebenernya cuman gua gambling aja siapa tau dia berkepikiran beda gitu kan ternyata tidak hehehe oke ya juga top line pula startnya jauh banget mantap full power oke nampak bener masih alhamdulillah hehehe aduh aduh oke let's see let's see main kita ada dimana oke misalkan disitu ya misalkan disitu ya misalkan disitu ya nice gila gila ngepasing-pasing kayak gitu coy oke karena ya cuman itu yang bisa kita lakuin sih untuk sekarang enggak ada unit-unit yang kuat untuk match up gitu loh mau gak mau kan ya memang seperti itu gameplaynya dan ini subasa lagi kondisi ini ya kondisi inspire jadi gua berharap Doi bisa menyamakan kedudukan dulu paling tidak ya kan karena kedepannya susah hehehe kalau dia sampai gagal menyamakan kedudukan waduh sudah kelar itu saya babak kedua bakal super susah 614 ya kalau low kalau ground shoot itu kenanya 620-an kurang gak salah lowball kali ya ada lowball aja lowball kalau gak salah itu dapet 0,5 lebih gede kalau gak salah gua gak lupa ya karena ini kan 614 ya itu ditambah 12,5 fuck man udah susah kita gak ada score lain bro gak bisa senek cidat seperti itu gitu loh yaudahlah kenapa gua males pakai akun ini ya kalau kalian lihat gua gua kalau udah gagal pakai Tsubasa pakai siapa ini mau masuk ngapain juga tambah lemah lagi bro hehehe kalau kalian berpikir oh bang juga kan bisa matikan pasifnya si Ken gitu kan percuma matiin pasifnya Ken mau ngapain mau dibully hehehe percuma bro aduh 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 ah bentar ya saya pikir dulu Misaki Misaki di bawah Ini sih Kalau gue taruh ke atas Misaki Kalsnya gak bisa gue lawan Aka nya sih bisa Tapi kalau di bawah Jito nya gue bisa Tapi Misugi nya gak bisa Aduh Oh dia ganti siapa tuh Siapa yang diganti anjir Siapa yang diganti Enggak nih Kalsnya masih ada Zaki gak nyala lagi loh Tolonglah Zaki Kenapa gak nyala lagi Gak di blok pula Coba dia blok wancunya kan enak Salah nebak pula kelar Aduh kita udah gak gangkulin Tadi Gue ngerti sih Gue dapet beberapa kali Renji tadi Tapi Gak gitu sih caranya bro That's not how you do it bro What a dick man This game Fuck man 10.000 Elemen masalahnya Gak bisa bro Kalau gak pake question itu Lawan Napo tuh susah guys Ya gul Tidak akan ada Renji buat saya Tidak akan ada Tidak mungkin 100% Tidak mungkin guys Tidak mungkin Tidak mungkin Baga likelihood Tidak mungkin Tidak mungkin nyusahin oke 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 ya bloknya yang di blok mantap sekali pintar sekali beliau ini toel toel nah tetep kan mantep bro itulah rng buat saya nah muku musuh pula mantap nice nice club rng 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 gini pula rngnya mantap gg club gg gue udah di level capek gitu usaha usaha gak ada hasil oke sampai kagul lagi ya mudah berarti memang nasibnya aku ampas itu kalah terus ya kan udah menit 30 coy mau ngebalikin keadaan gimana coba sekarang gue tanya sama kalian udah menit segini ya tadi ini gak gue lagi nih jamin gue set aja kertikal putih musuh kertikal kuning nih lihat lihat nih kertikal kuning dia bro sih gagul lagi kan udah gue bilang akun ampas akun sampah itu rngnya juga ikut sampah guys makanya gue males mainnya udah lah terserah maunya club apa mau club itu ya kita ikuti pasti saja nita nita coba nita pake outline mustahil sih tapi ya coba aja rainbow buat apa rainbow lu bodoh apa asing doang rainbow guna lihat nih macam sama Zsugi nih tuh kan macam bro mantap jadi keblok kan mantap sekali memang padahal itu jauh loh misugi tadi gue ngeliatnya ya biar kalian ngeliat fakta nya gimana gitu gue punya scorer cuma satu di kadalin rng begitu dan build up nya susah build up nya tuh butuh 20 menit ke atas coy kalau kalian berpikir build up nya tuh sebentar ya silahkan coba aja silahkan aja coba biar kalian ngerti guys gitu ya percuma sih gue mau ngapain pun juga percuma sekarang udah gak mungkin menang gitu loh sampai dajjal turun juga gak mungkin menang gitu loh dengan kondisi sekarang pilih tackle lagi nih pilih tackle pilih tackle pilih tackle pilih tackle yakin gue lu pilih tackle bro pilih tackle pilih tackle bro pilih tackle pilih tackle pilih tackle wah rng lagi mantap ah corner lagi ngapain coba ini gak guna jadi di cornerin begini terus ah coba nya itu sih ini matchup sama si misugi atau si matchup kan udah gue berharapnya ini tadi ya sudah lah ya kan enak ya timnya bagus di bantu RNG ya kan usaha gua nggak ada yang berhasil sama sekali padahal buildupnya kalian bisa lihat tadi buildupnya seberapa susah cuy majuin Tsubasa sampai ke depan segala macam Hai kenapa gua bilang ini akun udah nggak playable gitulah Hai udah nggak playable sih makanya gua nggak udah udah males banget untuk pakai ini akun kalau kalian ngerasa seperti itu juga ya ataupun kalian enggak nggak ngerasa gitu kan ya silahkan coba gue berharap nih kalian bisa lihat aja dominasi gua megang bola aja 61 persen karena memang buildupnya susah Hai buildupnya susah gitu loh gua nge-buildup serangan itu susahnya minta ampun tapi skornya nggak ada musuh nge-buildupnya cuman 16 passing total cuy dan 2 shoot 2 goal enak kan makanya akun ini ya ya setelah video ini akan pensiun lagi sih udah ya mungkin segini dulu untuk video kali ini thank you banget yang udah menonton semoga kalian teribur sampai jumpa di video maupun live berikutnya bye-bye